Salam Kobur Todi, semoga sahabat sekalian dilindungi, diberkati oleh Allah. Sahabat sekalian, bisa saja terjadi seseorang yang merasa bahwa cita-citanya, harapannya, doanya tidak tercapai, lalu menuduh atau menuding Allah tidak maha kuasa, atau kekuasaan Allah sudah tidak ada, atau Allah itu tidak berdaya. Akhirnya orang tersebut mengalami krisis iman, atau kurang percaya kepada kekuasaan Allah. Maka kita perlu memahami apa arti kemahakuasaan Allah. Allah adalah Bapak yang maha kuasa. Kebapaannya dan kekuasaannya itu saling menerangkan. Pertama, kekuasaan Allah ditunjukkannya sebagai Bapak dengan memelihara kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 31-32 dikatakan demikian. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ada seorang serjana tidak maksimal atau bahkan tidak bekerja hanya karena menunggu kapan ada pelamaran CPNS. Katanya malu kalau mengerjakan pekerjaan yang nampaknya sepilih. Padahal waktu berjalan terus, usia bertambah, situasi berubah. Lalu, dari mana kita akan mendapatkan makanan, mendapatkan minuman, mendapatkan sandang kalau kita tidak mulai bekerja? Yang kedua, kekuasaan Allah ditunjukkannya sebagai Bapak dengan menerima kita sebagai anak-anaknya. Ingat arti sakramen permandian. Buah-buah dari sakramen permandian ialah kita diangkat, diadopsi menjadi putra-putri Allah yang sebetulnya tidak layak lagi karena dosa sudah menimpa kita. Dalam suratnya yang kedua kepada umat di Korintus pasal 6 ayat 18, Paulus berkata, Aku mau menjadi Bapamu, dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki dan perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, kalau kita adalah anak-anak Allah, bukan berarti kesuksesan, kebahagiaan, akan serta-merta, atau otomatis menjadi hak kita. Karena dosa telah masuk ke dalam dunia, maka kita harus berjuang keras agar dapat makan dan minum. Bukankah tanah telah dikutuk oleh Allah sehingga tanah itu harus diolah supaya dapat menghasilkan tanaman yang baik? Yang ketiga, kekuasaan Allah sama sekali bukan kesewenang-wenangan. Thomas Aquinas, seorang filsuf dan teolog, menuliskan demikian. Dalam Allah, kekuasaan dan hakikat dan kehendak dan budi dan kebijaksanaan dan keadilan itu sama. Maka tidak mungkin ada sesuatu di dalam Allah yang tidak juga ada dalam kehendaknya, yang adil dan pikiran yang bijaksana. Nah, kehendak, budi dan kebijaksanaan Allah selalu mengarahkan kita, menghantar kita kepada yang baik. Coba kita bandingkan dengan lagu yang sering kita nyanyikan dan banyak disukai oleh banyak orang. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Nah, jadi disebut hidup ini adalah kesempatan. Maka kalau kita tidak mencarinya, kalau kita tidak pandai melihat peluang di depan mata kita, maka kesempatan itu akan hilang. Seringkali kita lalai, malas, tidak pandai, tidak cerdas melihat peluang-peluang yang ada. Yang sebenarnya ada. Bahwa pekerjaan itu misalnya mendatangkan upah yang besar, upah yang sedang, upah yang kecil. Barangkali bukan itu yang menjadi pokok atau penyebab kebahagiaan kita. Banyak orang yang bekerja dengan upah yang sedikit, tapi mereka bahagia. Karena mereka makan dan minum, memenuhi kebutuhannya dari hasil keringatnya. Bukan dari ketidakjujuran, bukan dari korupsi. Bagi mereka semua fasilitas yang ada di dunia ini, Hanyalah untuk memperlancar, meringankan beban manusia. Sahabat sekalian karena itu, mari kita beriman percaya kepada Tuhan. Bahwa kemahkuasaan Allah itu adalah rahmat yang harus kita syukuri. Bahwa kemahkuasaan Allah itu haruslah diikuti dengan usaha dan bekerja keras. Dengan sikap rajin, sikap tekun, setia pada pekerjaan kita. Bahwa dalam pekerjaan itu, barangkali kita akan misalnya mendapatkan kenaikan pangkat, kenaikan golongan. Itu adalah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun situasi hidup kita, kita harus terima. Dan memang penderitaan, kesulitan adalah bahagian dari hidup kita. Tapi kalau kita meminta kepada Allah dengan bekerja keras, dengan kerajinan, dengan ketangguhan, mudah-mudahan, Allah senantiasa melindungi, menjaga kita. Shalom Horas Koburtodi